Intro Saudara, satu unit bangunan rumah di Jalan Taduan, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Sumatera Utara, selasa malam terbakar. Satu penghuni rumah tewas terpanggang. Kobaran api pertama kali terlihat warga dari ruang depan rumah milik R. Sibarani. Api membesar dan menyambar mobil yang berada di garasi. Warga sempat mendengar suara ledakan dari dalam rumah. Warga sekitar lokasi sempat berupaya memadamkan api, namun api semakin membesar dan meluluh lantahkan seluruh bangunan rumah. Lima unit pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Medan dikerahkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Satu jam kemudian petugas pemadam kebakaran baru berhasil memadamkan api. Salah seorang penghuni rumah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban ditemukan di dalam kamar dalam kondisi luka bakar. Oleh petugas pemadam kebakaran, jasad korban langsung dievakuasi dan diserahkan ke pihak kepolisian. Namun keluarga korban yang berada di lokasi keberatan kalau jenajah korban diotopsi. Keluarga korban langsung membawa jenajah korban ke rumah anaknya jalan rela Medan Tembung. AKP Janpiter Napi Tepulu, Kapolsek Percut Setuan mengatakan, Kebakaran mengambil satu korban jiwa, namun pihak keluarga keberatan kalau jasad korban diotopsi. Oleh pihak keluarga, jasad korban langsung dibawa ke rumah anaknya di jalan rela kecamatan Medan Tembung. Kebakaran ini, satu korban kelamu wanita atas nama Rina Burin Seturus dengan usia 18 tahun. Atas permintaan daripada keluarga korban, tidak diminta otopsi namun langsung dibawa ke rumah duka. Untuk keberatan telah melakukan perusahaan lain dan kita akan melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang kejadian kebakaran pada malam ini. Hingga kini kepolisian sektor Percut Setuan masih terus melakukan penyelidikan penyebab pasti terjadinya kebakaran diduga berasal dari kosleting listrik dengan melakukan olah tempat kejadian perkara serta meminta keterangan para saksi di lokasi kebakaran. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan seluruh tombol notifikasinya untuk selalu mendapatkan update berita terbaru dari Baca TV News. Terima kasih. Terima kasih.